Mau menaikin penjualan di online shop, tapi kalian tidak mau iklan? Atau mungkin kalian yang klik video ini karena kalian lagi minim budget untuk iklan? Sehingga kalian memutar otak gimana caranya biar penjualan online kalian itu bisa melejit banjir orderan buat kalian yang jualan online di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Beli-Beli, dan sebagainya tapi dengan budget yang minim. Wait, tapi kalau misalnya kalian tidak mau iklan, itu adalah kesalahan terbesar ya. Jualan itu harus iklan. Iklan itu diperlukan, tidak wajib. Tapi untuk membesarkan bisnis kalian lebih legit lagi, ya kalian harus iklan untuk jangkau audiens lebih luas. Namun di video ini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya biar kalian tetap banjir orderan walaupun dengan iklan yang modal yang minim atau mungkin tidak iklan namun tetap iklan ya. Cuman ini gue kasih tau kalian tipsnya biar kalian tidak iklan tapi tetap bisa maksimal. Toh, kalian tetap masih bisa iklan dan menggunakan cara yang ini juga. Jadi untuk aktivitas marketing ini bisa jadi pandangan yang bagus banget untuk kalian tapi sebelum itu, sebelum gue memberikan referensi ini kepada kalian gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk. Terima kasih dan apresisi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan kalian atau mungkin keluh kesah kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga karena kalian sangat-sangat pelit untuk like teman-teman. Gue gak tau kenapa kalian pelit banget untuk like. Oke, gue tunggu sampai hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Thank you guys, saya udah like. Langsung kita masuk ke topiknya. Gak sih? Gas lah. Yang pertama ada evergreen content. Lu harus buat sosmed. Wajib. Kalau males, ya banyakin iklan aja. Kalau kalian mau level up, ya kalian harus buat konten lah. Makanya di judul video ini gue ada tulis yang niat aja. Jadi evergreen content itu apa sih? Konten yang tidak akan ketinggalan zaman. Jadi bukan konten yang viral atau hot topics doang tapi memang konten umum yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari. Kalau kalian mau tau lebih lanjutnya atau lebih jelasnya evergreen content itu kayak gimana ya kalian bisa google lah. Jangan males. Kalau mau pengen bisnis, jangan males lah. Nah, evergreen content sendiri itu adalah konten-konten yang dibuat supaya ketika kalian membuat konten itu tetap pasti bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang tidak akan ketinggalan zaman. Nah, kenapa gue bilang masyarakat Indonesia? Udah pasti audiens di luar dan audiens di Indonesia itu beda. Makanya sesuaikanlah dengan konten yang cocok di Indonesia yang tidak ketinggalan zaman. Misalnya kalian membuat konten kehidupan sehari-hari kalian bisa membuat konten seperti 3 tips ngepel biar gak licin atau 3 tips ngepel biar wangi tahan lama atau mungkin 3 tips alat pel biar gak cepat rusak. Nah, dari jenis konten ini kalian bisa menciptakan video yang menarik dan ujung-ujungnya ada keranjang kuning atau langsung mengarah untuk pembelian ke toko online kamu. Dari sini kalian akan mendapatkan organic traffic ke toko kalian dan marketplace sangat menyukai hal tersebut. Kenapa sih marketplace menyukai hal tersebut? Ketika kamu bisa mendapatkan atau membawa traffic organik dari media sosial ke platform marketplace yang which mean padahal ketau kamu sendiri intinya kan traffic dari luar ke marketplace walaupun ketau kamu ya. Itu marketplace sangat-sangat suka. Tandanya dia mendapatkan promosi gratis. Ketika dia mendapatkan promosi gratis maka dari itu toko kamu itu akan makin dinaikkan. Baik dari produk kamu atau mungkin produk spesifik di toko kamu atau mungkin tau kamu. Sehingga ini sangat-sangat berpengaruh dalam ya toko online kamu biar makin berkembang. Nah, pembuatan evergreen content sendiri lu harus benar-benar pikirkan yang benar-benar tidak ya bukan yang viral atau bukan yang hot topic tapi memang konten-konten yang umum. Jadi silahkan di-explore kalau misalnya kalian mau mendapatkan orderan yang legit. Yang kedua ada result content. Result content sendiri bisa diartikan dalam memaksimalkan seluruh skor produk baik dari foto, judul, deskripsi, dan video produk. Sesimpel untuk menjelaskan produk tersebut dalam bentuk visual maupun tulisan itu benar-benar membantu banget untuk menaikkan organik dan juga penjualan di produk kamu. Contohnya misalnya kalian bisa lihat nih before after dari produk ini. Jadi ketika sebelum dibersihkan lalu pas dibersihkan dan juga pas dibersihkan. Kelihatan ya dari kotor menjadi rapi. Kemudian juga kompor juga nih dari kotor jadi rapi. Jadi misalnya kalian jualan sabun pembersih kalian bisa berikan result content seperti foto sebelum dan sesudah memakai produk ini deskripsi menjelaskan manfaat penggunaan produk ini dan juga judul yang menggambarkan misalnya bersih sekali bilas. Nah kita lihat brand yang sudah ada di Indonesia misalnya Molto. Kalau kita lihat dari foto ini kita juga udah bisa langsung tahu nih Molto sendiri memakai strategi ini agar customer lebih tertarik. 7 kali lebih segar dan 7 kali anti bau membandel. Tulisan di dalam foto ini kemudian dari warnanya penempatannya ini benar-benar menggambarkan dari produknya dan juga fungsi dari produk ini. Nah kita sebagai konsumen yang belum pernah memakai produk ini pasti merasa ini oke banget karena membantu menghilangkan bau. Dan ada visual dari flavornya juga. Kalian paham kan? Dari foto ini aja udah sangat-sangat menarik. Anyway gue tidak di endorse Molto ya teman-teman ya cuman gue lihat ini visualnya bagus jadi gue jadiin study case aja. Kalian lihat deh tadi ada flavornya menggambarkan dari wanginya kayak gimana terus menggambarkan kalau misalnya pakai produk ini itu bisa benar-benar anti bau banget 7 kali anti bau daripada produk-produk yang lain kurang lebih kan kita membaca seperti itu ya walaupun dia tidak bilang kayak anti bau tidak seperti produk lain tidak ada tulisan seperti itu tapi kita menangkapnya tuh seperti itu anti kotor juga lalu ada logo halalnya ini benar-benar kayak menggambarkan dalam satu foto membuat kita tuh benar-benar tertarik dari fotonya kemudian dari desain dari produknya ini membuat kita benar-benar kayak oke minimal dapat klik kalau misalnya nanti dia order ya semakin bagus ketika dia order dia cocok dia akan repeat order secara terus menerus nah inilah yang kita incer jadi kalau misalnya kalian pengen benar-benar memaksimalkan jualan kalian tanpa iklan juga kalian manfaatkan juga nih untuk skor produk kalian manfaatkan juga dari visual dan juga tulisan tadi kan dari foto produknya desain di dalam foto kemudian judulnya deskripsi spesifikasi itu benar-benar menggambarkan yang benar-benar mantul result content itu benar-benar bagus banget teman-teman jadi kalian juga bisa kasih lihat tuh kayak before after setelah menggunakan produk ini atau ketika menggunakan produk ini itu benar-benar membantu banget apalagi kalau misalnya kalian tambahkan video produk di dalam produk tersebut kan ketika kalian upload di marketplace ada videonya tuh kalian bisa upload dan itu akan benar-benar ngebantu banget yang ketiga ada new customer rewards cara ini baru gue coba belum lama ini dan ini cukup works ya di gue dimana gue memberikan rewards untuk pembeli baru simple nya seperti voucher platform marketplace sudah menyediakan fitur promosi voucher pembeli baru hal ini dapat kalian pakai untuk menambahkan pembeli baru yang belum pernah membeli produk kalian dengan cara ini kalian bisa mendapatkan loyal buyer dan repeat order yang bagus ke depannya jadi manfaatin voucher pembeli baru juga oke nah kenapa gue bilang voucher pembeli baru otomatis pembeli-pembeli baru yang belum pernah belanja di toko kalian itu yang bisa mendapatkan voucher tersebut nah ini bagus banget untuk meningkatin conversion rate kalian atau mungkin ngebuat mereka mencoba membeli produk dari toko kamu atau mencoba produk kamu jadi penting banget untuk kalian pakai karena ini akan ngebantu untuk ya naikin orderan kalian juga tentunya gak perlu takut rugi namanya juga strategi marketing ya kalau misalnya kalian takut rugi atau gak mau profit kalian dikurangin ya gak usah jualan online ya gak usah bisnis semua bisnis pasti ada cara-cara seperti ini jadi pikirkan jangka panjang lah jangan jangka pendek kalau mau rame ya dipikirin untung dikit atau mungkin dikurangin sedikit untungnya untuk kebutuhan marketing ya fine lah jangan pelit-pelit amat lah kemudian ada free gift free gift juga bisa bermanfaat untuk membuat customer yang sudah belanja di toko kalian akan membeli produk yang kalian hadiahkan contohnya kalian misalnya jual parfum terus kasih parfum ukuran 5 mili atau 10 mili sebagai bentuk terima kasih sudah berbelanja tapi dengan wangi yang berbeda sehingga kalian secara gak langsung sudah marketing wangi parfum tersebut agar mereka bisa beli ukuran yang lebih besar karena menyukai parfum gratisan yang sudah kalian kasih walaupun cuman 5 mili atau 10 mili tersebut eh ujujunya dia bisa beli yang 100 mili nah contohnya tadi parfum misalnya dia beli yang flavor misalnya rasa vanilla dia beli yang 100 mili terus kalian kasih gratis tuh yang ukuran 5 mili atau 10 mili tapi rasanya itu misalnya rasa spicy nah ketika si customer dapet giftnya tersebut kan pasti akan dipake juga dong nah si customer akan merasa wah dapet hadiah gratis nih lumayan thank you dikasih review bagus dikasih bintang 5 dikasih bonus tapi ujujunya dia pake eh pas dia pake dia suka dengan flavornya nah ketika dia suka dia mungkin aja berpotensi untuk belanja lagi untuk variasi yang spicy yang ukuran lebih besar otomatis itu jadi feedback ke orderan kalian juga ujung-ujungnya walaupun tadinya gratisan tapi jadi feedback yang positif maka dari itu kalian bisa coba manfaatkan free gift untuk ya pembeli-pembeli kalian lah cuman ya kalian pikirkan lah kira-kira hadiah-hadi apa yang cocok untuk meningkatin penjualan kalian jadi kalian bisa eksploran di tau kalian karena kan gue gak megang tau kalian jadi gue gak tau nih hadiah-hadi yang cocok tuh apa nah guys itu adalah tiga cara supaya kalian bisa mendapatkan penjualan yang oke tanpa iklan atau mungkin modal yang minim untuk iklan tapi tetap bisa mendapatkan penjualan yang bagus dan traffic yang oke kalau misalnya kalian bener-bener memanfaatkan tiga cara gue yang tadi gue yakin banget penjualan kalian akan meningkat tapi ya memang kalian harus rajin harus di-explore dan apalagi ngomongin evergreen content ya itu bener-bener lo harus rajin banget lo kalau gak mau iklan minimal lo rajin lah jangan males lah ya temen-temen ya oke guys semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru pengalaman baru dan juga mendapatkan sesuatu yang kalian butuhkan kelukesan kalian terjawabkan dan kalian mendapatkan inspirasi dan semangat baru tentunya temen-temen oke guys sekalian gue cuman terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe dan buat temen-temen disini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store slash rio gandhi dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue atau handle toko toko kalian itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini temen-temen itu untuk pertemuan offline atau online itu bisa temen-temen tapi nomor tersebut hanya untuk pertanyaan jasa gue aja bukan untuk pertanyaan lain karena yang bales admin gue dan mohon maaf kalau misalnya bales chatnya agak lama karena yang masuk cukup banyak jadi mohon bersabar karena antri temen-temen oke guys sekalian cuman terima kasih rio gandhi peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati